Hai Sobat Roma21, welcome back with me again, Nara Di Youtube Channel Roma21, segmen informasi dan tips membeli properti Dan saya tidak pernah selain diri, ada Brode yang selalu menemani kita nih Brode ya Pak Kamber? Sehat-sehat selalu Salam properti Brode ya Ini ngomongin informasi dan tips membeli properti nih ya Nah iya, kalau mau membeli pasti selalu nanya harga kan ya Bro Sama dengan apapun lah ya termasuk dengan properti Selalu bilang time to buy, time to buy Tapi sebenarnya gimana sih? Kalau kita selalu kirim pesan itu rumah di Jakarta itu mahal banget Banget kan Bro ya Makanya di segmen pertama kita punya Roma21 itu fokusnya adalah rumah-rumah baru di griter Jakarta Di ring satunya Jakarta Karena riset kita mengatakan orang yang membeli rumah di Jakarta itu udah gak kejangkau Dia mesti minggir ke luar Jakarta Benar banget nih Bro Untuk kenaikannya sendiri ini masih masuk akal gak sih Bro? Kalau untuk di Jakarta mungkin jawabannya sudah gak tau lagi lah ya Tapi gimana sih sebenarnya tips? Karena ini informasi dan tips-tips untuk membeli nih properti saat ini Yang seperti apa sih? Properti yang seperti apa? Di daerah mana mungkin Bro? Jadi kalau harga properti ini memang belakangan ini mulai naik Pasca Covid ya Nah kita merujuk ke survei Apa namanya? Properti residensial ya Survei harga properti residensial yang dirilis Bank Indonesia Oke Itu per Q2 ya Juni 2023 itu Mengalami kenaikan Masih mengalami kenaikan Dan kenaikannya itu lebih tinggi dari Q1 yang 2023 Ini kenaikannya itu Rumah tipe kecil itu masih Tipe kecil sama menengah masih naik di 2,8 persen ya 2,2, 2,7 persen Q sebelumnya itu gak sampai 2 persen Ini year on year ya Dalam setahun Tipe besarnya pun juga Juga naik Kenaikannya lebih Lebih kecil Jadi secara nasional ya Kota-kota yang mengalami kenaikan itu Sudah pasti Jabodetabek Oke Plus Banten Kemudian Batang Sama Denpasar Oke Itu yang kenaikannya cukup tinggi Cukup tinggi ya bro Nah dengan kenaikan yang cukup tinggi ini bro Sebenarnya apakah Juga di Iringi dengan Penjualan Yang membuat happy Para developer saat ini Bagaimana dengan penjualan Jadi kan Gak naik aja Gak bisa beli Apalagi naik Makanya Kan yang bikin happy Ini developer bikin happy Gak naik harga Penjualannya Gak naik aja Gak bisa beli ya Bingung juga ya Jadi waktu saya baca Riset ini Yang dilakukan Pak Indonesia Agak terkejut juga Bahwa Kita kemarin kan Tahun lalu kan Eforia kan KPR naik Property naik Nah ternyata di Q2 Atau per Juni Tahun ini Itu Mengejutkan bahwa Penjualan Property residential Khususnya rumah-rumah baru Itu Mengalami konstraksi Oke Jadi harganya naik Tapi penjualannya Bukan pertumbuhannya turun Tapi konstraksi Minus Minusnya itu Untuk tipe kecil itu 15,8% Artinya penjualannya itu Lebih rendah dari Tahun lalu Oke Juni itu Juni Kemudian tipe menangannya Juga 15,17% Semua segmen ya Hampir yang Kecil sama menang Tapi tipe besarnya yang Q1 itu konstraksi Di Q2 itu naik Naiknya tipe besarnya itu Di 15,11% Walaupun Quarter Satu Tahun-tahun ini Ya Quarter sebelumnya itu Year on year Dia masih konstraksi Di 6,8% Tapi dia Surprising Naik di 15,11% Nah ini artinya Memang kita ngerasain sih Kita di 3 bulan ini Untuk Yang 4 miliar Kita jual beberapa itu Cukup-cukup Ada penjualan Tapi mereka dia Pembeliannya secara cash Atau cash Nah sebenarnya apa bro Yang bikin penjualan ini Malah terhambat ya Baik tadi segmen Mengalaman kita Di 2 tahun ini Ya memang Kalau dari sisi Developer Selalu isu utama itu Masih di perizinan Oh Perizinan Oh masih ya Lagu lama ya Ya Kemudian Yang kedua itu Suku bunga KPR Ya Suku bagian itu Juga mengakibatkan Pengaruh ke Penjualan Suku bunganya Lebih tinggi Dibandingin Suku bunga tahun lalu Tengah rendah Karena selama Covid itu kan Berapa tuh Sampai setahun Empat kali Pirit turun kan Bunganya kan Rendah banget ya Mungkin capek Direndah udah mulai naik Naik sekitar 1%an Nah kalau dari sisi Suku bunga dasar Bank itu Antara D7%an Ke 8%an lah Mulai Mulai Naik Pas ke Covid Kemudian Yang ketiga Uang muka Uang muka itu Saya melihat Pas ke Covid Sebenarnya Daya beli kita Atau kemampuan ekonomi Masyarakat kan Belum Terlalu recovery Sehingga Uang muka Menjadi faktor Untuk melakukan Pembelian Ini kita bicara First buyer Sebenarnya Regulasi itu Sudah memahami Hal ini Pas ke Covid kemarin 2022 Sampai 2023 Itu BI itu Sudah bikin Relaksasi Bahwa bank-bank itu Tidak diatur LTV nya lagi Kalau kemarin kan Dibatesin kan KPR pertama KPR kedua LTV nya Mungkin 90 95 Atau mungkin ini 90 95 Nah Sekarang ini Dua tahun terakhir ini Dibebasin Bisa sampai 100% Jadi perbankan Sebenarnya kalau Membiayai Rumah 100% Dari harga rumah Itu bisa Dan sebenarnya Menurut saya ini Momentum bagus Karena Dari pengalaman 10 tahun Sebenarnya NPL itu Tidak dipicu oleh LTV Sebenarnya Sebenarnya kan Lebih ke Ke arah Kemampuan Melakukan Underrating Kalau saya kan Di beberapa topik Kita bicara itu Bahwa NPL itu Lebih basisnya Itu dua Strategi Bagaimana Bank Membidik pasar Kemudian Bagaimana Bank membangun Capability Underrating Ya kan Memang Dock Green Credit Itu sebenarnya Kalau banking Mau kasih loan Basisnya Cuma satu Keyakinan dia Terhadap Kemampuan Customer Untuk Membayar Dia bisa Kasih KTA Sampai 1,3 Milyar Dan Di atas 1 miliar Jangka waktunya Bisa 15 tahun 10 tahun Ya Apalagi kan Kolateral Gitu loh Jadi Sayangnya Momentum Regulasi Membebaskan LTV nya Tidak Tidak Diatur bisa 100% Ini Tidak Ditangkap Tidak ditangkap Bank tetap Mensyaratkan Ada uang muka Developer melihat Gelagat ini Ya sudah Uang mukanya Disubsidi Sama developer Ya disubsidi Ya otomatis Disubsidi Itu kan Sebenarnya Menambah Harga Property Kan Akhiranya Harga property Yang diproposi Developer Juga di Asap Bank Tapi kan Dari sisi konsumen Kan jadi Biaya lebih Mahal Ya Angsurannya Lebih tinggi Dan sebagainya Jadi memang Dari sisi KPR Tadi Uang muka Plus suku bunga Itu memang Faktor yang Menekan Penjualan Property Di tahun ini Padahal sebenarnya Relaksasi BI Terkait LTV Itu Dikenal KPR 123 Itu Hanya diperlakukan Kalau bank Punya NPR Di atas 5% Makanya beberapa Bank Saya bilang Kalau lu bikin Aturan tetap Masih KPR 123 Itu bisa Ditafsirkan Lu punya NPR Tinggi loh Kalau lu NPR lu Normal Ya harusnya Ya gak apa-apa Ya lu Based on Kemampuan Bayar Customernya Dan faktanya Juga Sebenarnya Customer juga Gak pakai uang muka Kalau kita lihat Iklan developer Kan Tanpa uang muka Tanpa DP Tapi tanpa DP Itu artinya Disubsidi developer Nah yang Yang terakhir Yang Memicu Apa namanya Penjualan Sebenarnya Bukan Lesu sih Bukan turun sih Karena Tahun lalu Itu Ada Insentif Pajak Tidak berlaku lagi Tahun lalu Kan PPNnya Kan Ditanggung Pemerintah Ya kan Saya gak Mengatakan Free PPN Ditanggung Pemerintah Impact Daripada Covid Karena Pasca Covid Pemerintah Menginginkan Ekonomi Segera Bergerak Dan Sektor Konsumer Merupakan Satu sektor Yang bisa Satu sati Bisa Diexpected Bisa mendorong Pertumbuhan ekonomi Dia ada PPN Yang Ditanggung Pemerintah Sekarang ini Sudah gak ada LTV Masih berlaku Relaksasi Sampai akhir Tahun Mungkin Nanti Perpanjang lagi Kena PPN Sudah diperlakukan Plus naik Satu persen Kan sekarang Sebelas persen Nah itulah Jadi Anomali Apa namanya Harganya naik Tapi Penjualannya juga Bukan Bukan turun Maksud saya itu Konstraksi Konstraksi itu Lebih rendah Gak tumbuh Tapi minus Kalau secara overall Juga saya lihat Memang kemampuan Membeli Properti itu Memang Daya beli kita itu Agak Agak Menurun ya Saya ingat Properti Setahun Dua tahun yang lalu Yang masih di bawah Satu M Itu sekarang Udah Di atas Satu M Untuk harga Padahal kemampuan Segmen Pesbayer itu Maksudnya di range Di atas Kredit program Mungkin Tiga ratus Sampai satu M Sampai tujuh ratus Lima puluh Itu yang Yang permintanya Masih Masih kuat Jadi kita sekarang Mendorong Meyakinkan Para Pesbayer Para Milenia Agensi Yang Belum memiliki rumah Itu Ayo tetap Membeli rumah Walaupun Sekarang Lokasinya Sudah Makin Jauh Kalau kemarin Kita bicara Ring 1 Jakarta Sekarang Ring 1 Satelitnya Jakarta Tapi itu Nanti ke depan Tidak problem Karena lingkar Luar Jakarta Lingkar luar Ini kan Sudah mulai Jadi LRT MRT Ini akan mulai Dibangun Komuter land Sudah mulai Ini Kalau kita Punya Dokrin Itu Sebenarnya Teman-teman Milenia Sama Agensi Itu Tidak Perlu Takut Dengan Jauhnya Rumah Tinggal Karena Ukuran Jauh Dekat Itu Nanti Tidak Dilihat Dari Jaraknya Berapa Kilo Tapi Waktu Tempuh Waktu Tempuhnya Bisa Lebih Cepat Kenapa Enggak Ini Kita Dengan LRT Kemarin Beroperasi Terus Komuter land Mungkin Suatu saat Lebih Nyaman Lebih Banyak MRT Juga Akan Terus Dikembangin Jangkauannya Ya Mungkin Saat ini Tidak Masalah Beli Di Yang penting Nanti Dekat Dengan Transit Oriented Development Gitu Nah Jadi Bro De Makasih Banget Ini Untuk Pencerahannya Bro De Tadi Kita Penjualan Proper Penjualannya Konstraksi Penyebabnya Tadi Ada Aspek Tadi Ya Benar Ada Beberapa Tadi Yang Kita Bahas Juga Pertama Memang Dari Suku Bunga KPR Yang Naik Terus Kemudian Uang Buka Walaupun Regulasi Sudah Membolehkan LTV 100% Dan Dari Sisi Developernya Perizinannya Ternyata Masih Terhampat Lagu Lama Bro De Ya Dan Juga Ternyata Juga Ada Faktor Dari Yang Tadinya Ada Tahun Lalu Ada Subsidi Atau Pemerintah Kasih Relaksasi Dari PPN Insentif PPN Yang Sekarang Sudah Nggak ada Bahkan Malah Naik Menekan Menekan Penjualan Penjualan Property Di sisi Lain Harga Property Tetap Naik Tapi Nggak Apa-apa Tapi Pasti Tadi Sobat Roma 21 Sudah Dapat Tips And Trick Informasi Informasi Bermakna Sekitaran Terkait Pembelian Property Bro De Jadi Sobat Roma 21 Jangan Lupa Untuk Terus Nonton Channel Youtube Roma 21 Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Share Tentunya Share Dan Terus Nantikan Segmen Segmen Kita Yang Lainnya Terima Kasih Bro De Salam Property